ok jika ada yang ngalamin ya ketika ingin main game dan mau install kemudian ada kalimat seperti ini there is not enough available space on the xdd to create data at least sekian MB more space is required jadi kita membutuhkan sekian lagi MB ya jadi itu beda-beda ya angkanya ya kalau misalkan harddisk nya itu udah mepet banget terus game yang data game data yang mau diseladu besar ya beda-beda lagi ya tergantung intunya itu artinya temen-temen harus menghapus entah itu game terserah ya disini saya bisa menghapus gamenya atau menghapus bisa cek di game data file-file yang tidak terpakai lagi karena contohnya disini saya memilih game ini untuk saya hapus jadi kita harus membutuhkan ruang itu artinya eh harddisk atau memori di dalam PS3 kita itu udah kepenuhan jadi kita harus hapus game dulu kalau misalkan temen-temen disini game yang sayang ya temen-temen bisa cek dulu ya di game data mungkin dulu pernah hapus game kemudian instalan disininya nih ada yang belum terhapus jadi gamenya udah enggak ada tapi instalannya masih ada nah itu temen-temen hapus aja itu bisa dalam contohnya seperti tadi ya itu gamenya udah saya hapus ininya masih ada anak jadi itu aja udah cukup tanpa menghapus game yang udah ada di luar ini ya dan nanti kalau sudah baru temen-temen bisa mainkan lagi dan nanti motif kalimat seperti tadi sudah tidak akan ada lagi ya karena space dari harddisk nya itu sudah ruang ruangnya itu sudah lega dan cukup untuk menginstall lagi oke dan sekian saja tips dari saya semoga bermanfaat selamat mencoba dan sampai jumpa di video tips PS Arena selanjutnya selamat menikmati